bahkan berdirinya pun lebih daripada kobra ya ya oke kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita Lamsi Salam baik kali ini kawan-kawan kita akan mereview dua jenis ular berbisa yaitu pertama king cobra atau opiopagusana dan cobra penyembur ya tahun aja siputatrik bagaimana mengantisipasi ketika dua jenis ular ini masuk ke pemukiman penduduk mana yang lebih berbahaya antara king cobra dan cobra ya baik langsung saja kita pertama-tama kita akan mereview king cobra ya yang pertama oke nah seperti ini ya baik kita gunakan bismillahirrahmanirrahim oke nah ini adalah jenis king cobra atau opiopagusana yang mana ketika ular ini masuk rumah bagaimana kita mengantisipasinya di video sebelumnya saya ada sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menangkap ya atau tidak menyakiti untuk mengeluarkan ular king cobra ketika king cobra memasuki kawasan perumahan kita ya kita harus mengantisipasinya dengan cara meriskunya seperti di video saya sebelumnya ya dan king cobra atau opiopagusana ini memiliki jenis racun situtoksin dan neurotoksin yang mana akibatnya bisa melemahkan penglihatan otot-otot serta bisa membuat kita lumpuh atau pandangan kabur ya kawan-kawan jadi untuk penanganannya itu bisa kawan-kawan lihat di video saya sebelumnya juga disitu cara mengantisipasi atau pertolongan pertama ya ketika tergigit jenis ular berbisa mungkin jenis ular berbisa apapun mungkin bisa di coba untuk pertolongan pertama dengan menggunakan air panas dan garam kemarin ya kawan-kawan itu karena memiliki mampu ya menghilangkan bakteri yang tergigit oleh bisa atau king cobra ya kawan-kawan nah dampak yang paling parah ketika kita tergigit opiopagusana atau king cobra ini otot kita tuh mulai melemah dan jantung kita berhenti beretak mengakibatkan ngantuk serta yang paling parahnya bisa mengakibatkan kematian ya kawan-kawan karena ini adalah jenis ular yang paling besar dan paling panjang berbisa di dunia ya kawan-kawan dan satu lagi ya kawan-kawan untuk jenis fisik perbedaan terhadap king cobra setiap daerah itu berbeda antara king cobra jawa sumatra dan juga kalimantan nah kalau kalimantan kawan-kawan bisa lihat seperti yang yang ada di dalam box saya ini warnanya sedikit hijau ke kuning-kuningan ya kawan-kawan namun ketika dia telah menetis baru menetes dari telur warnanya semuanya sama ya dan kalau sudah bermutasi di setiap daerah atau kawasan atau wilayah berbeda-beda seperti di Jawa warnanya agak hitam kalau di Sumatera mungkin ada yang oran ada yang merah ya kalau di Kalimantan itu identik dengan kuning keemasan-emasan ya beda lagi dengan Bali karena setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing ya kawan-kawan nah ketika king cobra seperti sekarang yang kawan-kawan lihat ini dia masih bisa dibilang tenang ya ketika dia berdiri dan membuka tudungnya itu bisa disikapi sebagai sikap siaga untuk pertahanan karena ular king cobra adalah ular yang teritori ya yang mana dia memiliki wilayahnya masing-masing jadi ketika kita datang atau ular lain datang dia siap siaga untuk mempertahankan wilayahnya ya seperti itu kurang lebihnya ya kawan-kawan tentang opi pagusana atau king cobra ini nah yang kedua untuk king cobra maaf untuk cobra-cobra penyembur ya atau spitting cobra itu biasanya kalau masuk ke perumahan di daerah perumahan yang berkawasan penduduk biasanya itu lebih berbahaya mana kan kita bandingkan antara king cobra kalau di daerah saya itu kebanyakan kan yang masuk perumahan itu adalah cobra jadi bahaya bisa nya itu lumayan ganas namun tidak seganas king cobra akan tetapi bahayanya adalah di bagian semburannya karena bagian semburannya itu bisa dalam jarak tembak dua meter mengarah ke mata kita ya kawan-kawan nah disini saya akan mereview atau mengeluarkan nah kawan-kawan bisa lihat ini adalah naja siputatrik atau cobra penyembur ya kawan-kawan nah baik kawan-kawan bisa lihat lumayan besar ya kawan-kawan ini sudah termasuk indukan nah disini naja siputatrik banyak ditemui di kawasan penduduk atau wilayah pemukiman warga karena ini biasanya makan tikus kenapa dia banyak ditemukan karena biasanya di rumah warga banyak tikus-tikus ya dan juga ini termasuk pembasmi hama ya di persawahan nah kebanyakan yang dialami oleh warga itu kebanyakan menemukan cobra karena cobra ini banyak berkeliaran di sekitaran samping rumah penduduk dan bahaya mana cobra dengan king cobra itu jauh jauh lebih bahaya kobra karena dia bisa menyembur ya semburannya itu bisa mengakibatkan kebutaan mata dan kalau tergigit biasanya mengarah kepada syarab atau pembuluh darah ya yang bisa mengakibatkan kelumpuhan dan juga mengakibatkan buruk atau apa tangan kita ya menjadi luka dan terinfeksi akibatnya bisa dipotong atau dioperasi ya itulah eh daripada bisa cobra dan satu lagi mohon kawan-kawan jangan meniru hal ini ya karena tanpa saya keyakinan kawan-kawan tidak mungkin akan saya lakukan seperti yang saat ini saya lakukan ya tidak ada ulah yang jinak ya kawan-kawan nah jadi kawan-kawan ketika kawan-kawan memasuki rumah otomatis ya cara mengantisipasinya atau cara menangkap atau mereskionya bisa kawan-kawan lihat juga di video saya sebelumnya namun yang lebih diperhatikan adalah pelindung wajah atau mata ya supaya tidak terkena semburannya karena semburan kobra itu lumayan sangat mengakibatkan kebutaan ya bagi mata dan cara penanganannya biasanya harus eh apa ketika disembur oleh kobra biasanya ketika kena mata harus langsung kita bersihkan dengan air yang mengalir ya bukan dengan air eh yang langsung bukan dengan air panas atau apa namun ketika kena semburannya di daerah wajah yang sensitif seperti mata langsung kita basuh ke apa keran ataupun air yang mengalir lainnya karena itu sesegera mungkin kita mengantisipasi efek daripada bisa itu menggorogoti mata atau yang terkena semburannya ya kawan-kawan oke nah untuk perbedaannya sangat mencolok ya kawan-kawan antara king cobra dan kobra nah dari dekatnya inilah kobra atau naja siputatrik koba penyembur nah bentuk daripada fisiknya itu paling besar biasanya sampai dua meter ya kawan-kawan itu paling besar biasanya ya panjangnya dua meter dan biasanya kalau paling besar seperti pergelangan saya ya mungkin beda dengan king cobra atau opiopagusana yang ada di book ini panjangnya bisa mencapai 5 meter lebih ya kawan-kawan tergantung usianya dan panjangnya hampir 5 meter besarnya mungkin ada sampai sepaha saya mungkin ya kalau yang besar itulah ini adalah perbedaan yang sangat mencolok antara kobra penyembur naja siputatrik dan juga king cobra atau opiopagusana ya nama ilmiahnya bisa kawan-kawan lihat nah inilah perbedaan fisik daripada king cobra dan juga cobra ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ayo wirang keluar jangan gigit lagi ya nah oke kawan-kawan bisa lihat jauh sekali perbedaannya ya nah bahkan ketika wirang kecil seperti ini panjangnya hampir sama ya nah kawan-kawan bisa lihat bahkan bahkan berdirinya pun lebih daripada kobra ya ya nah oke kawan-kawan mungkin sedikit saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan ya dan menambah ilmunya serta saya minta masukan dan nasihatnya bagi kawan-kawan yang lebih paham tentang reptil ya karena saya masih kurang ilmu di bidang ular atau reptil ya kawan-kawan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberuntungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu saja untuk video kali ini sampai jumpa kembali di video-video saya sebelumnya berikutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ciao 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 terima kasih terima kasih